Memang kan takdir anjal di tangan Allah gitu. Kita malam masih bisa bercandaan, hari Sabtu bisa bercandaan. Duduk di sini, di ruang tamu nih, di percis tempat aku duduk. Saat waktu itu, kita tuh nggak ada serta siapa. Di Jakarta tuh memang kita cuma berdua. Ya cuma keluarga 17. Sampai aku mikir, Han kok kita dalam keadaan susah kayak ini berdua, bener-bener berdua ya Han ya. Sampai kayak gitu. Yang aku lahiran aja, kita memang berdua ke rumah sakit. Nanti baru hari kedua, baru datang mama, datang siapa gitu. Tapi setelah kejadian ini, Almarhum bilang gini, Hun, kita sekarang banyak yang kenal, banyak yang baik banget sama kita Hun. Kalau kita susah, kita nggak susah dulu ya. Maksudnya bukan penuh matahari tentang care orang ke kita gitu. Sekarang, apapun kalau keadaan kita kayak gini, ini ya udah banyak yang ini. Baru kerasa pas saat yang kejadian ini, aku kerasa banget. Kerasanya gini, saat pengambilan jenajah di Tanjung Mesung itu sebenarnya sangat ribet. Nggak seperti segampang yang orang pikirkan gitu. Itu pas saat itu, jenajah banyak. Ambulan tidak tersedia. Peti jenajah habis. Tapi Almarhum dalam satu hari bisa langsung balik. Sedangkan dia baru ketemu itu pagi jam 10 pagi di hari Minggu. Dan banyak banget jenajah yang marah udah ketemu dari awal, nggak bisa diapa-apain. Jadi, karena pertolongan itu, karena sahabat-sahabat Almarhum ini, baik-baik banget gitu. Tiba-tiba ditelepon sediain ambulan, tiba-tiba ambulan itu ada. Pas peti jenajah habis, tiba-tiba peti jenajah itu ada gitu. Dan itu cepat prosesnya. Cepat banget. Sampai kita bisa terbang langsung ke Tidore gitu. Dan pas saat setelah kejadian ini, kita ngobrol, Alhamdulillah ya gitu. Banyak yang nolong gitu. Kalau kita lihat dengan keadaan lain yang A dan B dan keluarga Seventeen, masih banyak di sana nunggu. Maksudnya nunggu kerabat-kerabat yang mau memberi pertolongan kepada mereka ya. Alhamdulillah sekarang, saat keadaan sekarang banyak yang care banget sama kita semuanya. Kalau waktu bisa diputar kembali apa ya? Pas hari itu, memang kan takdir ajal di tangan Allah gitu. Seandainya di hari itu aja, itu terakhir aku melihat dia gitu ya. Memang, memang misalnya Allah memberikan kesempatan memang ada. Emang kita seharian bisa jalan-jalan hari Kamis, bisa kesana-sanya. Pengen meluk lama banget. Karena pas terakhir dia pergi itu, memang dia perlu. Dia cium. Dari sampai yang aku bilang, Han kok wangi banget sih? Enggak biasanya wangi. Aku gituin. Dia dengan senyum. Iya dong, cium lagi dong dia. Aku kerasa dia, aku cium tangan dia tuh kerasa bau sabun gitu. Memang wangi. Nah kalau aku tahu dia itu gak ada lagi, kayaknya pengen meluk. Lama banget gitu. Yang pengen peluk lama, ya 10 menit lah udah cukup gitu. Itu doang pengen peluk. Pas saat itu lama. Karena kalau misalnya dikasih, waktu Allah memberikan banyak sih disitu. kita sore malam masih duduk di sini, di ruang tamu nih. Ini percis tempat aku duduk. Kita malam masih bisa bercandaan, hari Sabtu bisa bercandaan. Itu doang sih, pengen dipeluk doang. Karena pas waktu, kalau aku bilang gak ada, aku mikir gini, aku pengen peluk jenazahnya, pengen peluk jenazahnya gitu. Pas datang dengan peti jenazah, kak Omikun Hewan bilang, lu jangan dibuka. Aku tuh perasaan, ya Allah mungkin, udah gak utuh lagi ya gitu. Masa gak boleh buka. Tapi karena aku ikhlas, ya udah, Uli gak buka kak gitu. Nah pas dituduh, aku baru liat foto-fotonya, ternyata utuh. Bener-bener kayak dia tidur gitu. Jadi, pas dia tidur, aku mikir nanti, pas nyampe rumah mama mertua, pas dibuka aku pengen peluk ah gitu. Ternyata sampai disanapun, orangnya tuh, puluh ribu orang. Dan gak bisa dibuka. Pas dibuka itu aja, kita sekeluarannya sendiri aja gak bisa megang gitu. Rame banget. Jadi aku, keinginan aku peluk tuh gak terlaksanakan lagi, pas waktu itu lagi. Cuman aku pengen pangannya dong, gini. Cuman kenapa dia udah lama, ya gak boleh lama-lama, akan langsung dikeburin gitu. Ya belum tercapai itu, pelukan. Pelukan saat dia, udah jadi jenazah pun gak bisa meluk. Itu sih. Ya Allah, doa buat suamiku, semoga, diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, di lapangan kuburnya. Aku percaya, ini terbaik darimu. Dan aku percaya, kita semua kuat. dan, dan apa ya, Insya Allah, Hunsul Khatimah, dan kita juga, bisa diberikan kesabaran. doya.